Shalom, welcome to the next generation online service Kembali lagi bertemu dengan saya Bro Eko Tapi kali ini kita berjumpa dalam edisi spesial kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Kalau mendengar kata merdeka, ya tentu nuansanya pasti merah putih, merah putih Dan hal ini saya menggunakan baju merah, masker putih Saya izin sebentar lepas masker dulu ya Kalau dengar kata merdeka, apa sih terbayang di benak teman-teman semua? Ya, merdeka pasti lepas dari jajahan, lepas dari ikatan penjajah Nah, kalau ditanya bangsa Indonesia apakah sudah merdeka? Tentu jawabannya pasti semua menjawab sudah Tapi itu dalam aspek fisik Bagaimana dengan kemerdekaan secara mental, secara ekonomi Apakah semuanya sudah betul-betul merdeka? Pasti belum tentu Nah, begitu juga pada hari ini saya akan membawakan tema yaitu Merdeka dari Belenggu Dosa Kalau ditanya kepada teman-teman muda semua, sahabat muda Kalau ditanya, kalian sudah mengalami kemerdekaan belum sih? Pasti semua jawab Sudah dong, sudah merdeka Secara kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus Kita sudah merdeka dong Tapi apa yang terjadi? Dosa jalan terus Sek jalan terus Pikiran kotor Ngomong perkataan yang jorok Fitnah teman Buli teman Dan lain sebagainya Nah, saya ingin mengajak kita membaca dalam Yohanes 8, Ete 34 Yohanes 8, Ete 34 mengatakan bahwa Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa Jadi kalau kita terus melakukan dosa Kita adalah hamba dosa Artinya apa? Kita belum merdeka Hamba di sini bukan sekedar hamba Tetapi apa? Budak Dulus Budak jangankan dengan hartanya sendiri Bahkan dengan nyawanya sendiri aja dia gak punya hat Nah, jadi kalau hari ini kita mengatakan bahwa Oh, kami sudah merdeka Tapi sebetulnya Bahwa kita masih melakukan dosa Sejatinya kita masih diperhamba oleh dosa Nah, oleh karena itu Nah, saya ingin mengajak bahwa Kita harus betul-betul menyadari Kapan kita harus merdeka Ayat firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1 mengatakan Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita Karena itu berdirilah teguh Dan jangan mau lagi dikenakan kuk berhambaan Jadi, kapan kita dikatakan merdeka? Kalau kita betul-betul hidup di dalam Kristus Kita sering nyanyi ya Walau badai menerpa di dalam hidupku ini Aku kan tetap setia dan seterusnya Kita bilang bahwa Walaupun badai aku kan tetap ibadah Eh, pas mau ibadah tiba-tiba hujan rintik-rintik gitu ya Eh, gak jadi ibadah Ibadah online aja deh Kayak gitu Nah, tadi barusan nyanyi lagu Walau badai menerpa Seperti itu Nah, kira-kira begitu Hal yang kita alami Sebagai orang yang mengaku sudah merdeka Dari belenggu dosa Gitu ya Sebagai bangsa yang merdeka juga Setelah kita mengalami kemerdekaan Kita gak semerta-merta gitu Langsung Gak mau taat aturan Gak mau ikut aturan gitu ya Nah, begitu juga Sebagai orang yang udah merdeka Bukan berarti kita juga Bebas dari aturan Enggak Tetap mentaati Peraturan yang ada Nah, itu jadi orang merdeka Nah Pada hari ini Saya ingin memberikan Karena nuansanya 77 Saya ingin memberikan 7 kata kunci Yang saya singkat dengan Berahlah Itu Identiknya dengan 7 ya Ini adalah Ciri-ciri orang yang betul-betul Sudah merdeka Yang pertama Ber Bersemangat Bergairah Bersuka cita Ada gak sih Kalau orang merdeka Pada saat Pahlawan kita merdeka gitu Mereka teriaknya Merdeka 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 Namanya orang yang merdeka tuh Semangat Lantang Bergairah Bersuka cita Jadi kalau anak Tuhan hari ini Mengatakan bahwa Saya udah merdeka Tapi kelakuannya Loyo-loyo Loyo-loyo kayak gak semangat Kayak gak makan Itu diragukan Dipertanyakan Sudah merdeka Apa belum nih Apa masih dijajah gitu Apa yang gak dikasih makan Masih dijajah Jajah dalam hal yang lain gitu Nah Itu ciri yang pertama Jadi Harus Bergairah semangat Jangan dibilang bahwa Udah lah Hidup ini seperti air mengalir gitu Ya kalau mengalirnya Ketempat injernih Coba kalau mengalirnya Kekali Ketempat yang Banyak sampah gitu Ke komunitas yang salah Ya Emang mau mengalir ke tempat situ Makanya jangan bilang bahwa Hidup mengalir aja lah Kita harus menentukan Kita harus mau mengalirnya Ke arah mana Karena yang bersih Apakah Kali-kali yang salah gitu ya Tempat-tempat yang salah gitu Jadi hidup yang pertama Ciri-ciri orang yang sudah merdeka Yaitu harus Ber Bersemangat Bergairah Bersuka cita Ya Berahlak Nah sekarang A Akuntabel Tanggung jawab Setelah kita mengalami kemerdekaan Apakah kita Lepas di tanggung jawab Enggak Bangsa kita punya tanggung jawab itu Mengisi kemerdekaan-kemerdekaan itu Nah kita juga Punya tanggung jawab Enggak setelah dimerdekakan Dari belenggu dosa Punya Kita harus punya Kesadaran untuk menginjili Menjangkau jiwa-jiwa yang belum Merdeka Nah sehingga mereka bisa Merasakan kemerdekaan yang Kita rasakan Tapi pastikan dulu Kita merdeka terlebih dahulu Jadi kita juga punya tanggung jawab Jadi orang yang sudah merdeka itu punya tanggung jawab Untuk membawa orang lain pada keselamatan Nah kemudian Ber alat Sekarang ber Udah Sekarang K K itu kritis Nah maksudnya gimana Orang yang sudah merdeka kok masuk ICU Nah Kritis disini bukan keadaan kritis Kritis disini adalah Kritis dalam berpikir Tajam dalam berpikir Menggunakan pikirannya dengan rasional Coba Sekarang kita sudah merdeka Ya Setelah kita merdeka Bangsa kita harus punya yang namanya ideologi Nah ideologi kita adalah Pancasila Nah Kita sebagai anak Tuhan Kita juga punya ideologi Segala dasar kehidupan kita Punya panduan Yaitu tentang Alkitab Nah kalau bangsa kita Misalkan ada ideologi lain yang ingin menggantikan Pancasila Berpikir kritis Menolak gak? Menolak Begitu juga dengan anak Tuhan Sahabat muda Kalau hari ini ada ideologi Atau ajaran lain Ingin menggantikan kebenaran Alkitab Yang ingin merebut kemerdekaan kita Kita harus tolak gak? Harus tolak Oleh karena itu setelah merdeka kita harus kritis Nah selanjutnya apa poinnya? Selanjutnya Ber Ha Sekarang harmonis Ya Sebagai orang yang udah merdeka Kita hendaknya harmonis Bangsa kita harus harmonis Harus harmonis Kalau pecah belah Masih mudah diadu domba Jajah ulang nanti Nah Begitu juga dengan kita sahabat muda Kita harus hidup harmonis Sesama orang percaya Kalau kita gak harmonis Yang senang siapa? Iblis Sehingga apa? Kita dijajah lagi nanti Dosa-dosa masuk lagi Jadi hidup orang percaya harus harmonis Nah Itu ciri yang ke Empat Selanjutnya ciri yang kelima Orang yang merdeka Ber A L Sekarang loyal Ya Loyal Loyal artinya apa? Kita punya kontribusi Dedikasi Pengabdian Terhadap bangsa dan negara Itu konteks Berbangsa dan negara Dalam gereja apa? Kita juga harus loyal Ya ciri orang yang udah merdeka loyal apa? Kita berikan dedikasi Kontribusi Pengabdian gitu Jangan dikit-dikit aja Di luar jam pelayanan Kita udah hitung-hitungan Kalau gak melayani tempat yang mewah Ah males lah Kalau gak dibayar Oh kok dibayar? Ya harusnya melayani Oh dibayar Nah Itulah harus kita Melakukan hal yang namanya Loyal Jangan pernah tanya Apa yang gereja bisa berikan buat kita Tapi coba tanyakan dalam diri kita Apa yang kita bisa berikan buat gereja Nah itu sobat modal Loyal Yang selanjutnya adalah Adaptive Ya Ciri-ciri orang yang udah merdeka adalah adaptive Maksudnya apa? Antusias terhadap perubahan Ya Bangsa kita harus terus gak mengalami perubahan Terus beradaptasi dengan perubahan Kenapa? Penjajahan zaman sekarang mungkin Bukan seperti zaman dulu lagi Kita dijajah secara teknologi Dalam hal lainnya Nah dalam mungkin Perang nuklir dan lain sebagainya Oleh karena itu Kita harus terus Menerus beradaptasi dengan perubahan zaman Begitu juga dengan kita Sebagai sobat muda Kita jangan pernah Menyerah dengan adaptasi Antusias terhadap perubahan Mungkin dulu zaman dulu Dosa itu bisa secara terang-terangan Kita mudah untuk membedakannya Tapi kalau zaman sekarang Agak susah membedakannya Oh Ya harusnya semakin canggih gitu Kita banyak dengan perkembangan zaman Sehingga apa Kita terbuai waktu kita Kita lupa renungan Kita lupa berdoa dan lain sebagainya Yang mengakibatkan kita Berdosa Beda-beda tipis ya gitu Ini berdosa atau enggak sih Oleh karena itu Kita jangan pernah anti terhadap Yang namanya perubahan Harus terus mengalami adaptasi Ya itu ciri orang merdeka Yang ke-6 Dan yang terakhir Ciri orang yang merdeka yaitu Kolaboratif Bangsa kita Merdeka ya Tapi apakah Setelah merdeka itu Hidup sendiri Enggak mau berrelasi dengan Bangsa-bangsa lain Menjalin kerjasama dalam hal Misalkan Nuklir Pangan dan lain sebagainya Enggak bisa Setelah merdeka kita juga harus tetap Bekerjasama Begitu juga dengan kita anak muda Ya anak muda Kristen Apakah kita setelah mengalami Kemerdekaan Merdeka dari belunggu dosa Lalu kita enggak mau Menjalin komunikasi dengan Misalkan Gereja lain Denominasi lain Sehingga apa Semakin menguatkan Kemerdekaan kita Nah itu yang terakhir Yaitu poin Kolaboratif Nah Hendaklah kita Sebagai orang yang merdeka Pesan saya itu Melakukan Ciri-ciri ini Berahlak Ada 7 poin Saya ulangi Bersemangat Bergairah Bersuka cita Akuntabel Kritis Harmonis Loyal Adaptif Dan Kolaboratif Ya Selamat Merdeka dari belunggu dosa Dengan Berahlak Selamat juga Merayakan Dan peringgati hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tuhan Yesus Memberkati kita semua Mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga Terima kasih Bapak Untuk Kebenaran firmanmu Bapak Kami mengucap syukur Bapak Sebagai generasi muda Boleh hidup di tengah-tengah Zaman Kemerdekaan Dimana kami Punya beban Untuk mengisi kemerdekaan Dengan sebaik-baiknya Bapak Sebagai Anak muda Kristen Kami juga punya tanggung jawab Bahwa Kami dah memerdekakan Dari belunggu dosa Tapi bukan berarti Bahwa kami hidup Semena-menanya Menyalahgunakan kemerdekaan Yang kau berikan kepada kami Melainkan kami Hidup dengan lebih Bertanggung jawab Hidup dengan mengisinya Dengan perjuangan yang Lebih ekstra lagi Bapak Untuk kami mempertahankan Kemerdekaan kami Dari belunggu dosa Ini Tuhan Yesus Terus bimbing Dan Jaga dan perihara kami Senantiasa Bapak Berkati juga Bapak Gembala sidang kami Gereja kami Tempat kami Melayani tempat ini Bapak Biarlah terus Semakin banyak Jiwa-jiwa Diberikan Iman yang Teguh Bapak Dan jumat-jumat yang udah Ada disini Terus bertumbuh Imannya Pokoh Bapak Di dalam engkau Ya Tuhan Yesus Kami berserah penuh Hanya ke dalam tanganmu Bapak Berkati bangsa dan negara kami Bapak Kiranya melalui setiap Momen kemerdekaan ini Kami dapat terus Saling menghargai Saling mencintai Dan tentunya Bapak Iman kepercayaan kami Semakin tubuh Pada engkau Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Amin